Assalamualaikum, hai teman-teman, kali ini aku akan berbagi resep es cawo menu takjil buka puasa Ini es ala kampung, rasanya enak banget, seger Ini beda dari yang lain, yang penasaran langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai Pertama-tama bahan-bahan yang kita butuhkan ada 1 kg gula pasir Kita akan membuat simple sirupnya terlebih dahulu ya Jadi simple sirup yang aku bikin kali ini adalah setrup atau sirup frambose Rasanya udah sering banget aku share ini resep terenak Nah terus kemudian ada 500 ml air, aku mau nanti sirupnya agak kental ya Kemudian ada pewarna makanan merah tua kayak gini Dan ada juga frambose essence Nah ini bisa kalian dapatkan di toko bahan kue ya Ini yang bikin enak ya teman-teman, jadi jangan sampai di skip Oke kemudian bahan lainnya yaitu adalah cincau Ini cincaunya aku beli di pasar ya teman-teman pasti tau semua Jangan diganti pakai nutrijel cincau, pokoknya kalian harus beli cincau yang biasanya ada di pasar itu ya Oke bahan-bahannya cuma ini aja, kita akan bikin sirupnya terlebih dahulu Pertama-tama kita akan larutkan 1 kg gula pasir dengan 500 ml air Kemudian disini aku akan tambahkan dengan pewarna makanan merah tua Lalu diaduk sampai rata Kemudian nyalakan api kompor, kita masak sampai gulanya larut dan airnya itu mendidih ya teman-teman Terus diaduk ya teman-teman Oke kita aduk terus ya teman-teman sirupnya sampai airnya mendidih Nah kalau sudah mulai mendidih kayak gini Bisa dimatikan api kompornya ya tuh Udah ada butiran gelembung-gelembung gitu Dimatikan aja api kompornya lalu kita dinginkan sampai hangat Setelah sirupnya hangat baru kemudian sekarang kita tambahkan frambozen essence Masukin sebanyak 1 sendok teh kurang lebih Lalu diaduk sampai rata asli ini wangi banget teman-teman Bisa dijadikan stok sirup di rumah selama ramadhan Disini aku simpannya ke dalam toples ya Bisa awet dan tahan selama 1 bulan Oke sirupnya udah selesai Sekarang aku mau iris-iris cincaunya Untuk cincaunya ini aku potong-potong kotak-kotak kayak gini ya Karena di daerahku biasanya kayak gini Kalau kalian mau diserut juga boleh ya Lakukan semuanya sampai selesai Oke setelah selesai dipotong-potong cincaunya Sekarang aku mau tata ke dalam gelas ya Kemudian teman-teman masukin es batu Lalu kasih simpel sirupnya Untuk penambahan simpel sirup ini sekitar 1,5 centong ya Lakukan sampai habis Lalu sekarang kita akan tambahkan dengan air putih Nah kayak gini teman-teman cara penyajiannya Asli ini seger banget teman-teman dan simpel bikinnya Beda dari yang lain pokoknya esnya Terus diaduk ya kayak gini tuh Nah kalau teman-teman mau langsung dijajikan di atas mangkuk Juga boleh masukin es batu Tambahkan cincaunya Lalu masukin simpel sirup frambozennya Dan tambahkan dengan secukupnya air Kalau udah tinggal diaduk-aduk deh Asli ini cocok untuk takjil buka puasa nanti Ini dia hasilnya Es cawo ala kampung khas Cawa Timur Udah selesai aku bikin Ini resep yang simpel dan gampang Jadi teman-teman wajib praktekin di rumah Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa